Puluhan warga desa Tawa Kejamaatan Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa pada selasa 4 Oktober. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor pengadilan negeri kelas 2 dan kejari Halmahera Selatan. Pada aksi unjuk rasa tersebut, masa menggunakan satu unit mobil pickup dilengkapi sound system. Di samping mobil pickup, terpampang sebuah spanduk yang menampilkan foto korban kasus pembunuhan di desa Kawasi Obi, Halmahera Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Nur Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur. Ya, rekan Firda di studio. Saya akan menyampaikan terkait dengan unjuk rasa oleh puluhan warga desa Tawa Kejamaatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan pada selasa tanggal 5 Oktober kemarin. Ya, rekan Firda dalam unjuk rasa ini, puluhan warga yang didominasi oleh keluarga korban mendesak kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Kelas 2 Negeri Halmahera Selatan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan di desa Kawasi, Pulau Obi beberapa waktu lalu. Masa dalam aksi tersebut menggunakan satu mobil pickup, dilengkapi sound system, tampak berorasi di depan kantor pengadilan Kelas 2 Negeri dan juga di kantor kejaksaan negeri Halmahera Selatan. Dalam tuntutannya, Masa meminta agar Majelis Pengadilan Negeri Halmahera Selatan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut. Sementara dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini terhadap pelaku hanyalah 15 tahun kekurungan penjara. Keluarga korban menganggap bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan yang dialami korban pembunuhan itu sendiri. Rekan Firda dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan sementara ini proses persidangan sedang berlanjut. Dalam maksudnya kerasa itu sendiri bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan dakwaan terhadap tiga pelaku tersebut. Selanjutnya, Rekan Firda, kronologi daripada insiden memilukan ini, korban atas nama Ardolo Pukapuka itu merupakan salah satu sopir mobil pickup yang bertugas mengantar bahan-bahan atau barang-barang di salah satu perusahaan di Kulau Obi. Korban diketahui meninggal dunia karena dikeroyok oleh sejumlah orang hingga tewas di tempat. Atas kejadian ini terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak. Minimalnya ketiga pelaku itu kalau tidak dihukum mati, berarti harus dijerat hukuman seumur hidup penjara. Dalam aksi itu juga pihak kejaksaan negeri telah menemui masa aksi dan melakukan hering secara tertutup di kantor kejaksaan negeri Kalmar Selatan. Hingga tadi pihak kejaksaan negeri juga sempat dikonfirmasi, belum memberikan penjelasan terkait dengan pembunutan yang dibawa oleh aksi demonstrasi kemarin. Dan pada aksi tersebut, koordinator lapangan Leonard Halas Salaudin juga menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga majelis hakim atau pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmar Selatan mencabut atau mengganti tuntutan terhadap ketiga pelaku dengan hukuman encaman 15 tahun penjara diganti penjara seumur hidup atau hukuman mati terhadap ketiga pelaku. Koordinator lapangan Leonard Halas Salaudin juga menyebutkan bahwa berdasarkan sidang dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan tersebut. Sehingga dari pembacaan tuntutan itu, tiap keluarga korban merasa bahwa tuntutan 15 tahun penjara tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh korban. Dalam aksi itu juga tampak sebuah spanduk yang dibawa oleh korban para demonstran yang diperagakan di depan umum dan juga di depan kantor kejaksaan dan pengadilan negeri Ternate, pengadilan negeri Halmar Selatan. Nah, spanduk tersebut juga menampilkan kondisi korban saat usai saat atau usai di keroyok hingga meninggal dunia. Dan di dalam spanduk itu bertuliskan bahwa kami dari pihak keluarga korban tidak menerima keluarga korban menuntut agar pelaku pembunuhan di OBI berhukum mati. Dan untuk sementara ini, pihak kejaksaan negeri belum juga membuka atau membicarakan terkait dengan tuntutan yang dibawa oleh para demonstran sendiri. Demikian, rekan Firda, laporan saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores. Tribun Ternate masuk kami, selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator Lapangan, Leonar Hana Salaudin. Dan berikut liputan yang tukang Anda. Bisa dijelaskan sedikit soal unjuk rasa hari ini terkait dengan pembunuhan yang dimaksud. Iya, baik. Terima kasih. Kami dari beberapa teman-teman organisasi kemudahan, organisasi Cipayung, sejak kejadian kebunuhan yang terjadi di Desa Kawasi. Dan kami telah berkomitmen ke Peci Payung untuk mengawal kasus pembunuhan ini. Dan kemudian di sida yang pertama telah dibaca dakwaan dan pihak penyukur umum telah menerbaikan hasil dari BIP. Dan kemudian, sesuai dengan kebutuhan itu 15 tahun. Saya sebagai keluarga juga, dan kemudian teman-teman dan seluruh masyarakat Tawa, berkhusus warga korban, ini sangat kecewa ketika penuntutan itu hanya 12 tahun. Karena walaupun tidak masuk dalam unsur 240, yakni perencanaan, tetapi inilah kemudahan yang sebuah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.